Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel cara proyek Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang cara memasang keramik lantai Cara memasang keramik lantai Dan ada pun lokasi yang saya shoot ini Rencana kita akan buat sebagai contoh pemasang keramik lantainya ya teman-teman Dan seperti biasa juga bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang dan aktifkan tanda lonceng sebelahnya Supaya teman-teman menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang channel ini Tanpa bacaan lebar kita akan jelaskan di video kali ini Oke teman-teman inilah alat-alat yang kita perlukan ketika kita ingin memasang keramik Yang pertama yaitu selang water pass ya seperti biasa Terus palu karet, terus endok semen, terus benang sepik cukupnya ya teman-teman Terus paku juga sepik cukupnya dan meteran Dan inilah alat-alat yang kita perlukan ketika kita ingin memasang keramik lantai Semoga dipahami Oke teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita mengukur ketinggian pintunya ya Kita mengukur ketinggian pintunya Karena semisal contoh disini adalah suatu ruangan Maka kita harus mengukur dulu ketinggian pintunya Supaya nanti si pintu ya tidak mentok dengan keramik yang kita pasang nantinya Semoga dipahami teman-teman Oke teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita mengambil patokan untuk level keramiknya Nah kita ambil patokan tersebut dari ketinggian pintu yang kita ukur tadi ya teman-teman Misal contoh adalah laptopnya ini ya teman-teman ya Semoga contoh Terus kita ukur ke bawah Kita lebihin seteng senti ya teman-teman Supaya si keramiknya apa Si pintu dengan keramik tidak terlalu Jadi kalau misalkan keramiknya apa Pintunya 2 meter 10 maka kita lebihin 2 meter 10 setengah senti Semoga dipahami teman-teman ya Begitu juga yang sebelah sini ya teman-teman Kita gunakan selang waterpass ya Supaya sama Nah kita coret di sebelah sini ya teman-teman Terus kita ukur lagi sampai bawah Kita samakan ukurannya ini dengan ukuran yang sebelah sana Jadi kalau misalkan sebelah sana adalah semeter Maka sebelah sini juga harus semeter Pokoknya disamakan yang sebelah sana Kita ambil dari patokan tadi Dari yang kita coret Kita gunakan selang waterpass Terus kita selang sampai ujung Sampai ujung yang mau kita pasang keramik Salah contoh adalah itu Terus kita selang lagi disini ya teman-teman Di dunia Terus kita ujung selang lagi di sebelah sini ya teman-teman Di situ supaya sama levelnya Baik itu juga yang di sebelah sini Semoga dipahami ya teman-teman Oke teman-teman Langkah selanjutnya yaitu kita memasang benang Untuk menyiku ya Untuk menyiku keramiknya Ya ini ya benang ini Semoga terlihat Teman-teman Lalu semisal contoh kita ngambil patokan Yang utuh keramik yang utuh adalah yang sebelah sini ya teman-teman Kita ambil patokan yang sebelah situ Lalu kita ukur Dari selang waterpass tadi ya Cerita selang waterpass ini ya Kita samakan ukurannya dengan Ukuran yang kita ambil dari pintu tadi ya teman-teman Semoga ingat ya teman-teman Lalu setelah itu kita pasang benang untuk arah nyampingnya ya teman-teman Ini ini ya Benang untuk mengarah nyampingnya Untuk menyiku si keramik tersebut Dan setelah itu kita ukur dari perempatan seperti biasa ya Cara menyiku seperti biasa Perempatan tersebut kita ukur ke arah sini adalah 60 ya 60 lalu ke arah sini adalah 880 ya Seperti cara menyiku umumnya ya teman-teman Lalu kita ketemu di 100 ya Kita ketemu di 100 semoga dipahami teman-teman Dan untuk benang yang satunya ini ya teman-teman Ini benang untuk mengikuti seberapa lebar atau seberapa panjang si keramik tersebut ya Misalkan 60 cm atau 40 cm atau 50 cm Maka si benang yang kedua tadi mengikuti dari lebar atau panjang Di si suatu keramik tersebut ya teman-teman Semoga dipahami ya teman-teman Oke teman-teman setelah semua sudah oke Mulai dari sikunya levelannya sudah oke Semua langkah selanjutnya yaitu kita tinggal Memasang keramik lantainya ya teman-teman Dengan mengikuti benang-benang yang sudah ada ini Mulai dari sikunya ya Mulai dari ketinggiannya atau ketebalannya ya Terus mulai dari lebar si keramik tersebut ya teman-teman Semoga dipahami ya teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian dulu video singkat kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Dan pastinya beda orang pasti ada cara Dan jika ini permantan untuk teman-teman Silahkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati